Pengecekan kendaraan dilakukan di pintu-pintu masuk mall. Petugas mewajibkan pengunjung baik roda 4 maupun roda 2 untuk berhenti dan membuka bagasi motor dan mobil mereka lalu memeriksa isi bagasi mobil dan bagasi motor pengunjung. Seluruh kendaraan bisa masuk ke dalam mall setelah petugas memastikan kendaraan aman dan tidak membawa barang berbahaya. Tak hanya kendaraan, sejumlah barang bawaan pengunjung turut diperiksa. Sebenarnya tujuan dari amanan dan pengecekan akses di setiap akses masuk ini sebenarnya untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain keberusahaan barang dan kendaraan yang secara merata baik-baik bagi sebuah karyawan buah juga kami lakukan koordinasi secara intensif dengan kepolisian, TNI, dan instansi-instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya hal-hal kriminal atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selain memastikan penerapan protokol kesehatan, pihak mall kini melakukan pemeriksaan barang dan kendaraan bagi seluruh pengunjung mall. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan Halo sahabat Kompas TV Saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di Youtube channel Kompas TV dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari Youtube channel Kompas TV Terima kasih, sampai jumpa